Hai untuk live moment nah kali ini live Didi akan meng-overview atau mereview sebuah proyek crypto ya proyek crypto karansi ya yang dia itu proyeknya mengarah ke era-era web3 dan ini tuh diperdayakan ya untuk konten kreator ya terutama segitu tahun nah nama proyek ini adalah omi token nah temennya atau tokennya itu omi gitu temennya nah seperti apa nanti proyeknya serta utilitasnya ya nanti bakal didulas semua ya di video ini jadi pastikan kalian tonton sampai habis oke namun seperti biasa sebelum ini temennya lanjut ke live streaming kali ini ya kalian bisa langsung like kliklah temennya Oke dan sekarang didi akan cek dulu ya Apakah di sini sudah konek apa belum tomen kalau untuk di get live ya ini sudah konek tomen ya sudah konek tapi didi mau cek dulu ya di YouTube karena oke di sini dia akan siapa-siapa dulu ya siapa aja yang udah hadir di live streaming didi kali ini ya yang membahas atau meng-overview omi token tomen ya apa aja proyeknya Oke di YouTube sudah live temennya di YouTube juga sudah live Oke di get live juga live tomen ya Oke jadi kita langsung aja ya mengenai omi token ini temennya eh eh Oke jadi sebelumnya atau menya sebelumnya kita akan coba ya ke postingan di get ayo tomen nah di mana GTA ini saat ini sedang mengadakan get ayo startup domenya seperti yang sudah dikatakan di video di sebelumnya ya temennya bahwa get ayo itu untuk memasukkan sebuah koin atau token ya di startupnya yaitu melalui riset dulu komen ya jadi enggak serta-merta semua proyek tuh bisa masuk jadi melalui tahap riset dulu temennya nah kebetulan ya omi token yang akan dibahas ini dia itu saat ini sedang ada ya atau sedang masuk dalam get ayo startup artinya apa artinya omi token ini nantinya ya akan di listing di get ayo tomen nah karena disini itu inisial ya tomen ya atau awal ini banget artinya omi token ini belum di listing di market tomen ya jadi ini baru inisial ya inisial ada airdrop kalau ini kan non-awal ya atau non-inisial kalau non-inisial seperti ini dia sudah terlisting di market lain tahun Nah kalau awal kayak gini ya dia itu baru kali ini ya dia terlisting di get ayo tomen ya Nah kebetulan ini get ayo startup mengenai omi token ya temennya jadi kita langsung ngajak kalau kalian klik ya di sini atau enggak kalian masuk ke sini dan ini ya startup ini kalian klik ya maka nanti tampilannya akan seperti ini cuy nah jadi berhubung proyek omi token ini temennya baru aja atau hitungan mundur tiga hari empat jam 25 menit 23 detik toman Oke sebelum kita bahas ya bagaimana cara mengikutinya ya kita akan mulai dengan apa sih itu si omi token tomen Nah kalau kalian pergi ke sini ya di startup geta itu sudah menjelaskan ya tomen ya ya apa sih omi token itu siapa pendirinya hitamannya nah omi token itu adalah sebuah proyek crypto karansi temennya yang berfokus berfokus kepada jejaring sosial dan pasar atau marketplace nft temennya atau marketplace digital inovatif untuk arah ke web3 temennya jadi kalau kalian tahu market-market kayak open sih ya seperti itulah kurang lebih proyeknya gitu nah katanya platform kami merevolusi cara pembuat konten berinteraksi berbagi memonetes konten dan karya seni mereka visi dari omi token ini temennya menciptakan ruang yang adil terpercaya dan inklusif nih yang mendemokrasikan akses ke web3 dan meningkatkan nilai sosial dan ekonomi para pencipta atau creator ya Jadi kalau dilihat dari beberapa proyek dari si omi ini temennya memang dia itu fokusnya proyek ke jejaring sosial ya dimana mereka itu membuat sebuah eh kayak marketplace nft gitu temennya tapi disitu kalian juga bisa berinteraksi temennya dengan sesama pembeli dan penjual Iya dengan visinya ingin mendemromi para kreator di proyek mereka ini gitu temennya karena memang kita selama selama ini ya emberapa media sosial tuh memang menekan beberapa konten kreator dengan bagi hasil yang kurang seimbang gitu ya makanya disini temennya pendiri dari omi token ini adalah Jared Welker temennya Jared Welker ya dimana eh dia itu memulai karirnya ya itu membangun sebuah komunikasi di suatu kapal selam komersil temen nah asalnya mengenai teknologi dan kewirausahaan kewirausahaan mendorongnya itu untuk memperoleh ya di bidang gelar bisnis dan keuangan ya di sini temennya jadi ini adalah background dari founder ya atau CEO Jared Walker ya atau CEO Omi token ini temennya jadi dia itu backgroundnya temennya bisnis dan keuangan intinya seperti itu makanya mereka menciptakan Omi token dengan berproyek jejaring sosial ya serta fokus ke market digital yang arahnya ke web3 intinya seperti itu ya untuk proyeknya nah di Omi token ini temennya untuk di get ayo startup ya gimana akan ini berhubung proyek awal ya yang baru luncur artinya proyek ini belum 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 meluncur di market lain tahun ini calon meluncur di get ayo betul anaknya nah omi token yang sedang diadakan di get ayo startup ini yaitu tuh berjumlah ya startup suple itu 2 juta tahunnya ya 2 juta 100 yang akan di airdropkan ya di startup atau di get ayo startup dan ini sudah untuk rulenya udah dibuka ya unlock 100% ya dari 2 juta 100 ini temen oke jadi hanya 2 juta 100 nanti suplainya berapa bang nanti kita cek langsung ya temen nah si Omi token ini temennya dia itu berdiri di jaringan poligon temen ya di jaringan poligon artinya temennya oke jadi untuk mengakses situs webnya kalian bisa memakai jaringan poligon juga bisa memakai etherium atau FC20 temennya karena kompetibel gitu temennya karena bisa ke akses semua gitu nah mengenai penjelasannya ini temennya ya sebentar sebetulnya penjelasannya sama kayak ini gitu temennya eh white tomen ya Nah kalau kita lihat ya kita lihat dari ini introduction udah temennya ini heklek and vision temennya atau sorotan serta visi misi mereka gitu nah Xiaomi token ini ya visinya itu mereka itu menciptakan sebuah marketplace berbiaya harga tetap pertama di industri itu temennya dan pasar sosial pertama web3 di sini temennya dan disini juga ada kepemilikan konten yang sebenarnya temen gimana kontennya itu kan bisa dijadikan nf3 dan nf3 bisa kalian jual intinya seperti itu loh katanya tidak ada alogaritma yang menindas atau operasi sip gitu tomennya dan disini mengurangi hambatan masuk biaya dan kepraktisan web3 semua alat pembuat konten di bawah satu atap ya temennya di eh proyek dari omni token ini tomen the one eh blockchain on me ya temennya blockchain on me blockchain omni ya maksudnya temennya the blockchain omni ya mungkin dia akan memberikan bloknya sendiri ya kedepannya kita nggak tahu tapi untuk saat ini yang pasti dia berdiri di jaringan poligon tomen nah nf3 trader view ya di mana kalian tuh bisa berdagang nf3 di di platformnya si omni token ini temennya dan disini juga ada keanggotaan atau member shift dan kalian juga bisa staking intinya seperti itu ya dan proyek dan banyaknya proyek-proyek ini ya dari si omni token dan omni token itu dijadikan sebagai token tata kelola atau token utilitas dari semua proyek jadi proyek di platform omni temennya nah kalian berinteraksi membership ya dan lain-lain yaitu memerlukan omni token jadi utilitas atau kegunaan dari omni token yang untuk proyek-proyek ini gitu temennya eh dan ini mengenai jarret Oke jadi mengenai allocation temennya disini memang ada beberapa nanti bakal kita cek aja ya di website kalau nggak salah ada di sini ada tiga persen ya ini mungsin token alokasinya ya private sell-nya ada 17% publik sel satu persen tim dan advisor 10% liquidity 10% reward ya atau hadiah 30% transfer reserve itu 15% development 6,5% marketing 7,5 jadi ini berpasokan ya atau tokonomik dari si omni token nah ini ada keterangannya temennya jadi ini kayak 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 biasanya ya kalau prek-prek awal kan untuk tim untuk itu nggak bisa langsung deh dikeluarkan ya itu akan jajan awalnya ini tuh biasanya ditahan dulu tahun-tahun kalau ini ditahan sekitar 24 bulan berat sekitar eh dua tahun lah tahunnya rata-rata tapi di sini private sell yang kalian beli yang mungkin ada orang yang beli private sell ya ini bisa ini 18 bulan oke siapa aja nih yang udah hadir ya sebentar di dia akan teksi apa aja yang udah menghadiri oke tomen ya di sini juga ada tim advisor 10% tomen ya katanya klip 24 bulan lalu investing linier triwulan di 2000 eh di berani ya di 24 ya di 24 bulanan lah temennya jadi rata-rata 24 bulan temennya jadi di 24 bulan itu dua dua tahun ya itu rata-rata di triwulan ya atau kuartal ketiga dari eh tahun terakhirnya gitu temennya baru dikeluarkan untuk suplai yang yang sudah dikasihkan oleh marketing ya temennya untuk reward liquidity sen privat sell publik ini temennya tapi kalau untuk publik ini udah 100% lah temennya oke dan tadi sudah dikatakan yang untuk get Ayo startup itu hanya 2 juta 100 top yang dipakai untuk get Ayo startup ini bisa dibilang juga dipakai sarana uplistingan di market atau di bursa gitu oke kita rekan tadi sudah melihat ini tahunnya tinggal lengkap rasanya kalau kita itu enggak takatik dulu temennya tapi sebelumnya ya ya kalian sudah tahu kan ya sekilas mengenai proyek-proyek dari si omi token ini hitung ya nanti sebelum kita bahas detail ya bahas detail jadi disini seperti yang sudah dikatakan tadi berhubung ini omi token masih di awal atau inisial banget ya inisial di get Ayo yang akan di listing di get Ayo ini rencananya kan kurang tiga hari empat jam 14 menit temennya akan namanya para pemesanan ini buka atau nah buat mengikuti ini temennya kalian bisa masuk di get Ayo ya jadi buat kalian yang belum punya akun get Ayo kalian tinggal download linknya sudah ada di deskripsi Oke jadi akan jelaskan ya untuk mengikuti get Ayo startup ini ya tapi nggak apa-apa di sini dia akan menjelaskan bagaimana cara mengikuti get Ayo startup omi token tomen eh yang pertama-tama kalian masuk get Ayo di sini ya kalian langsung klik rintisan atau air drop di sini ya maka kalian akan ditampilkan seperti kalian pilih omi kalian klik dan di sini kalian tuh diunjukkan waktu mulai nih ini waktu mulainya 19 ya tanggal 19 bulan 9 2023 15 UTC sampai ini temennya tanggal 20 bulan 9 2023 dan saat ini masih tanggal 16 cuy kurang 4 hari lagi namanya jadi buruan nih temen nah cara untuk mengikuti ini bagaimana Bang syaratnya apakah gratis yes ini gratis temen ini gratis cuma ya ada cumanya nih cuma meskipun gratis kalian harus menyediakan 10 USDT di akun spot kalian itu enggak berkurang cuy itu hanya dibuat jaminan aja temen oke Nah buat mengikuti syarat keduanya kalian harus melakukan KYC level 2 ya Kiwesi level 2 ya temennya jadi cuma itu aja sebenarnya syaratnya temennya temen dan kalau kalian ya lihat di sini ya cara berpartisipasi kalian bisa masuk ya kalian bisa masuk akun langkah kedua kalian memiliki aset sebesar 10 USDT temennya lalu kalian klik nol gratis untuk klaim temennya nanti di sini ada tulisan klik nol gratis gitu loh temennya langkah tiga konfirmasi saham yang tersedia klik n claim temennya jadi seperti yang sudah dikatakan ini ini didik klik aja atau mudah untuk dapatkan pemberitahuan melalui aplikasi ya jadi nanti kalau misalkan ini sudah proyeknya jalan apa sudah ini ya sesuai waktunya ini didi akan didapat pemberitahuan dan disitu disini langsung klik kita bisa klik klaim minta menet Oke jadi sesampel itu untuk mengikutinya gitu tomen oke nah kita kan tadi sudah mengulas ya sedang memiliki akun VIP atau non yang VIP misalkan yang aku didikan sudah VIP2 nih temennya nah disini kalian persyaratan untuk peserta kalau udah centang hijau semua seperti ini maka kalian berhak mengikutinya temennya di sini ini peserta harus mendaftar GTA yoke ya temennya telah masuk selesaikan verifikasi identitas berguna ini udah cintang hijau karena di sudah kayak level 2 ya di GTA yoke dan didi juga sudah VIP jadi persyaratan udah urus punya harus kayak kyc level 2 temennya dan kalian juga harus aku buat temen-temen yang mungkin udah menghadiri live streaming ini temen-temen oke temen ya di sini karena mana kita ini ya kita akan siapa-siapa dulu buat temen-temen semua yang udah hadir temennya oke di sini ada yufu yu ya thank you yu udah menghadiri acara ini dan disini juga ada get ya get bergabung thank you get ada new flash doge ya cek boso untuk new flash saat ini gua fokus untuk review ya mungkin nanti di doge di live streaming kedua ya bakal didi apa namanya bahas ya oke dan disini ada react hello didi hello ada yufu yu hello yufu yu hello ya oke karena kita tadi sudah ya mencek itu bagaimana cara mengikuti omi ya omi di get ayo startup temen jadi kita akan coba ya lihat website dari si omi temen ya oke temen ya di sini didi sudah masuk di websitenya si omi yah jadi tampilannya seperti ini tapi sebelumnya sebenarnya ya tampilannya nggak langsung seperti ini cuy bentar ya jadi kalian harus connect wallet dulu temen ya di sini kalian connect wallet kalian bisa menggunakan metamax atau connect wallet dan lain-lain temen ya setelah kalian connect kan ya maka kalian akan bisa mengakses dari di website si omi token ini temen ya atau proyek si omi ini nomen nah kebetulan di sini didi juga sudah men-share gambar ya temen ya di sini didi kasih judul ya gambarnya kayak kalian membuat sebuah nfg itulah temennya di market nfg gitu temen nah kebetulan tadi didi juga sudah nyoba nih ya membuat akunnya ya karena ini sudah didi connect ya ke apa namanya ke websitenya si omi ini ya karena di tadi sudah connect makanya didi bisa membuat akunnya ya jadi buat kalian yang ingin membuat akun nih mungkin kalian ingin membuat akun si omi ya kalian tinggal connect wallet temen karena ini sudah web3 ya ira-iranya web3 jadi kalian nggak usah daftar kayak sejenis media sosial yang saat ini ya harus email email atau apa enggak no ya kalau era web3 kalian punya walet kalian langsung bisa punya akunnya seperti itu ya di sini kalian bisa mengupload sebuah karya kalian nfg kalian atau pokoknya karya-karya kalian lah bisa kalian upload di sini dan kalian bisa tokenisasi untuk menjadikan sebuah nfg nah nfg tersebut bisa kalian jual teman-teman di sini ya di omni token ini ya bisa kalian jual cuy ya Nah kebetulan didi kan ini tadi punya potret ya di itu punya potret sawah gitu temennya yang lagi panen padi nah kebetulan didi iseng ya iseng didi upload dan didi jual ya seharga seribu metik cuy ya namanya iseng ya temennya oke dan kalian juga bisa lihat kok ya di sini beberapa orang yang eh mungkin juga sama ya menjual atau mengupload aja sekedar upload gitu Tom kita coba akan klik home temennya eh sebentar temennya ya ya kita refresh dulu temennya karena ini agak sulit di akses gitu temennya oke white tomen ya white oke jadi sambil kita nunggu di akses ya kita akan coba eh apa namanya lihat dulu di coinmarketcap ya karena memang si omni ini baru awal ya jadi dia belum terlihat ya datanya spesifik di coinmarketcap tapi merek si omni sudah terdaftar di coinmarketcap tapi datanya tuh belum terlihat jelas tahun ya nah disini juga di coinmarketcap dia menjelaskan yang bahwa omni berfungsi sebagai jaringan sosial dan pasar nft di seluruh blockchain ethereum dan polygon yang sengaja dirancang sebagai strategis untuk mendukung kreator merek bisnis dan proyek web3 jadi itu proyeknya dan si omni ini menjadi salah satu token tata kelola atau token utilitas ya dari proyeknya jadi artinya semua aktivitas membutuhkan omni ya di platformnya eh nah disini kita ketahui ya dia itu masuk ke jaringan poligon ya sebalik kita kita nunggu ini temennya dimasuk di jaringan poligon temen kalau kita cek ya di poligon scan ya untuk si omni ya ini ya jadi suplenya itu 800 juta ya tadi yang buat startup studio ke startup GTA startup itu baru 2 juta ya hanya 2 juta artinya cuma sedikit banget ya yang dilontorkan untuk GTA startup temen dan ini ini Holdernya baru tujuh ya karena memang belum di listing di market ngomong tapi disini kalau kalian lihat ya ada salah satu bursa yang melistingnya ya ini seperti berusaha ini gitu temennya eh bukan melisting temen ini sudah nyerok dia ya ini mungkin akan di listing juga dan diget aja juga akan di listing gitu temennya Oke kalau kalian kalau kita lihat di poligon scan tomen ya kita akan tunggu oke sebentar kita akan tunggu tomen ya nah disini Deddy kayaknya keluar nih tomen gue banget ya ya kalau kalian kalian masuk di platform Omi ya di platform Omi karena kalau kalian lihat-lihat disini ya kalian klik aja nih situs webnya ini temennya maka kalian akan diarahkan ke sini ya di Omi ya websitenya si Omi comment nah untuk masukkan kalian bisa langsung klik seek in ini ya tadi didi sebenarnya sudah masuk komen sudah masuk kok tapi enggak tahu nih keluar lagi ya karena mungkin kelamaan gitu temennya tapi nggak enggak apa-apa ya coba kita akan mengaksesnya lagi temennya fight Oh udah Didi udah masuk kok temen oke dan yang perlu kalian klik ingat temen ya yang perlu kalian tahu untuk Omi token ini temennya ini dikutip dari medium langsung ya dari si Omi ya medium omi.io ya jadi tujuan Omi didirikan ini untuk menciptakan sebuah ruang yang ramah seniman adil transparan bagi praktisi kreatif atau membangun karir temennya jadi memang kita bisa mencari karya kita serta kita bisa membangun sebuah komunitas gitu temennya pelayak-layaknya marketplace pada umumnya gitu temennya untuk proyek dari si Omi token ini komen nah kebetulan ya pada tanggal 31 Agustus mereka tuh peluncuran ww1 ya double one eh red London ya kayak sejenis pameran metaverse gitu kalau nggak salah seperti yang tadi jadi dibaca gitu temennya gimana disini ada beberapa seniman yang menggelontorkan dananya itu hingga 100 dolar ya untuk komunitas mereka gitu temennya nah ini temen ya katanya pertunjukan yang dikurasi galeri di institusi pengajar panggilan terbuka ya mencakup kemitraan dengan ini temennya jadi pas pameran itu ya kemitraan dari Omi token ini cukup banyak ada for galeri ada art scene museum singapur mfa gallery room ya jadi banyak kemitraan kemitraan yang terjalin ya mengenai seniman-seniman ini gitu temennya dan disini Omi membangun jaringan global untuk melibatkan dan mendukung seniman di berbagai latar beratang jadi intinya seperti itu temennya Oke untuk memberdayakan seniman temennya atau craft content creator gitu Nah kalau kita lihat disini temennya kita akan eh coba ya kita akan coba nah kalian bisa lihat sini ya kita akan coba eh mencek beberapa fitur disini disini ada home ya home kayak tadi temennya ada future temennya kita akan coba cek satu persatu kira seperti apa tampilannya oke jadi untuk filter tampilannya seperti sebentar ya ini signalnya masih loading cuy yang jadi gimana ya oke buat komunitas YouTube temennya mungkin mau pertanyaan Bagaimana cara ini startup kalian bisa tanyakan langsung di kolom komentar oke oke temennya kalau kalian klik future temennya disini ada beberapa karya-karya karya jadi dari beberapa konten kreator temennya yang sudah eh di posting ya di Omi ini temen di platform Omi ini temennya ini ada beberapa ya kalian bisa lihat dengan alamat semat ini temennya alamat waletnya oke jadi ada beberapa temen disini temennya dan kalau kalian klik drop ini gak atau nih apa nih ya drop kita klik akses aklusif ya sebentar di Omi temennya kita transit ya biar enak gitu temennya akses drop on me ya eklusif dari koleksi NFC terkemuka apakah kamu mampir ke Omi hubungi dukungan ya untuk dukungan gitu temennya membuat drop pertama Anda di Omi gitu oke ini sebenarnya sejenis kayak koleksi-koleksi gitulah temennya untuk membuat koleksi gitu temennya nantinya bisa kita akses di marketplace nya disini juga ada apa nih temennya mengekplorasi ya kita klik ya untuk mengekplorasi sebentar sebentar tak banget ya ngomongnya cuy oke white oke untuk explore kita disini bisa lihat ya kita disini bisa lihat beberapa nft-nft yang sudah diposting di Omi ini namanya di Omi.io temennya nah kebetulan salah satu nft yang sudah dipostingnya kayaknya ini temennya nft gambar sawah cuy ya yang dijual seribu metik temennya buat kalian yang mungkin nih tertarik ingin beli nft-nya ya kalian bisa langsung aja masuk ke Omi dan transfer ya tapi oke dan disini Didi kasih seribu metik filmannya tapi kalau kalian lihat ya di sini tuh belum ada ya mengenai ratenya ini berarti hanya baru diposting gitu temennya jadi sudah banyak banget kreator kreator atau seniman-seniman yang sudah memosting karyanya di Omi ini kalian bisa cek sendiri temennya ini baru gambar profilnya kalau kalian klik banyak sekali karya-karya yang sudah ter-upload ya temennya oke dan disini juga ada klub ya kalau kita coba kita akan cek klub gitu temennya hai 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 kita akan coba cek klubnya kalian bisa cek sendiri temennya ini baru gambar profilnya kalau kalian klik banyak sekali karya-karya yang sudah ter-upload ya temennya oke dan disini juga ada klub ya kalau kita kita coba kita akan cek klub gitu temennya white Oke sebentar kita akan coba cek klubnya Halo 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 semua oke jadi kalau kita lihat ya buat klub di Omi ya jadi klub ini fungsinya untuk membangun komunitas kita temennya di Omi ini temennya jadi kalian bisa membangun komunitas ya siapa tahu dengan kalian membangun komunitas kalian bisa nge-branding eh karya-karya kalian ya dan nantinya akan terjadi transaksi jual-beli ya di situ gitu tomen apaan sih ya sorry sorry tomen ini nggak tahu nih apaan sorry tomen ya white ini apaan lagi nih white tomen ya tuh gimana ini white tomen sorry sorry ini susah banget ya white tomen ya white tomen ya sorry banget ini ada kendala nih white tomen ya agak sedikit lemot temen ya sorry nah ini udah nih aduh kacau banget oke kita akan balik lagi ya kita akan balik lagi disini kalian bisa lihat ada yang sudah memiliki tujuh anggota lima anggota ya jadi ini untuk mendukung kalian ya buat membuat sebuah komunitas oke white tomen ya white nah disini ya kalian bisa lihat ada yang sudah memiliki tujuh anggota lima anggota ya untuk komunitasnya nah disini juga ada peralatan kalau kita klik ya untuk peralatannya have a nice day ya untuk react thanks react oke jadi disini ada tool ya atau peralatan temennya disini ada investment temennya temennya akses eklusif benefit from leading web3 company ya di akses manfaat ekstif dari perusahaan web3 terkemuka temennya jadi kalau kalian ya memiliki atau sebagai konten kreator di OMI kalian tuh bisa memanfaatkan ya temennya temennya eh eklusif dari beberapa perusahaan web3 terkemuka seperti coloh salah satunya masterwork ya di sini ada stability AI ada banyak lagi temennya disini yang sudah bekerja sama dengan OMI ini temennya artinya OMI ini proyek nggak kaleng-kaleng gitu temennya di sini juga ada sumber daya ya temennya disini outblank ya masih ngeblank gitu temen oh ini hanya fakt ya hanya apa namanya pertanyaan-pertanyaan dan saya ada pemberitahuan daftar pantauan temen daftar pantauan temen daftar pantauan dompet wallet ya nah di sini yang dibawah sendiri ya di sini sebenarnya ada crit ya temennya kita akan balik ke home koin way ya morning morning koin way thank you very much ya jangan lupa kalian tekan like ya like like untuk live streaming didi ya like ya oke nah buat kalian yang ingin upload nih ya misalkan kalian ingin upload upload karya kalian ya kalian tinggal klik crit ini temennya nanti kalian bisa masukkan karya kalian dan kalian setuju dengan tanda tangan di wallet metamax kalian atau wallet yang sudah kalian hubungkan ke OMI ini gitu temennya jadi kurang lebih kurang lebih seperti itu ya jadi ini ya kalau misalkan kalian ingin mengupload sebuah karya seni di OMI token ya nah buat kalian yang ingin upload nih ya misalkan kalian ingin upload upload karya kalian ya kalian tinggal klik crit ini temennya nanti kalian bisa masukkan karya kalian dan kalian setuju dengan tanda tangan di wallet metamax kalian atau wallet yang sudah kalian hubungkan ke OMI ini gitu temennya jadi kurang lebih seperti itu ya jadi ini ya kalau misalkan kalian ingin mengupload sebuah karya seni di OMI token ya dan ini uploadnya gratis cuy ya gratis disini kalian bisa pilih untuk blockchainnya yang kalian pakai bisa terim atau poligon temen temen ya dan disini untuk tipe pos ya edition atau multiple edition ya kalau ini unik ya satu biasanya tahun kalau multiple kalian memiliki beberapa jenis ya atau karya dari satu karya kalian ya di sini kalian bisa pilih atau unggah medianya disini kalian bisa beri judul temennya disini keterangannya dan ini royalty maksimal ya itu maksimal kalau nggak salah 30 temennya 30% untuk royalty ya 300 nggak bisa cuy ya jadi maksimal 30% ya untuk royalty dan disini untuk kategori kalian bisa sesuaikan sendiri ya atau karya kalian itu bermutu 3D AI digital atau potret ya atau hal yang lainnya ya kalau tadi Didi kalau nggak salah tadi apa ya bentar ini ya potret ya kalau Didi tadi ya temennya untuk sawah ya temennya jadi potret nah untuk formatnya kalian disini ya entah gambar video GIF 3D kalau tadi Didi gambar gitu temennya jadi ini bisa kalian fleksibel ya kalian sesuaikan aja temennya nah disini kalian bisa centang ini ya buat daftar untuk menjual postingan jadi kalau kalian centang ini kalian langsung nanti setting untuk menjual tapi meskipun nggak kalian centang nggak apa-apa kalian langsung klik buat posting maka nanti kalian akan tanda tangan melalui wallet kalian ya kalau disini kan Didi masuk melalui metamax jadi kita harus tanda tangan melalui metamax untuk mentokenisasi proyek untuk mentokenisasi karya kita ya agar menjadi sebuah nft di jaringan polygon temennya yang compatible dengan ethereum Oke jadi seperti itu ya temennya caranya untuk kita membuat sebuah nft di OMI token ini atau di proyek OMI ini temennya oke oke disini kita akan coba lihat ya yang sudah gabung ya temennya disini ada blue ya blue27 hello Didi good morning good morning blue disini udah siang blue ya ada giga ya thank you giga ada granta thank you react ya didi channel have a nice day ya thank you react how are you react didi channel thanks ya disini ada waknau ya morning morning waknau ada caklaihan ya hai ada waknau like ya evolus like maksudnya like tuh like ininya cuy ya bukan tulis like ya ini maksudnya Didi tuh like ya klik like ini temennya klik like ya oke oke temennya karena ini sudah apa terakhir temennya sudah di akhir sesi ya temen oke jadi OMI ini kesempatan banget lah temennya buat kalian untuk mengikuti get.io startup OMI token temennya jadi kurang tiga hari lagi tunggu apa lagi temennya kalian tinggal untuk KYC level 2 buat kalian yang belum punya akun get.io kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi ya untuk daftar get.io temen oke jadi itu tadi ya temen-temen mengenai proyek dari OMI token yang sudah di review atau overview serta kita jadi juga sudah langsung ya melihat proyeknya gitu temen di websitenya nah karena ini sudah terakhir ya temennya ini sudah akhir jam ya sudah 1 jam hampir 1 jam Didi ya oke jadi untuk itu kita akan bagi-bagi red card nih ya buat temen-temen semua oke oke temen-temen ya karena ini sudah waktunya kita akhiri sesi ya kalian siapkan aplikasi get.io kalian temen ya kalian siapkan aplikasi get.io kalian karena apa? karena disini Didi akan bagi-bagi hadiah red card buat kalian claim temen-temen ya buat komunitas youtube serta komunitas get.io kalian kalian ready eh akun get.io kalian ya temen-temen ya untuk scan barcode red card oke go 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 ya temen-temen ya oke disini ada selai ya halo Didi halo selai oke temen-temen ya jadi langsung aja gak usah kelamaan temen-temen gak usah kelamaan kita akan coba langsung ya bagi-bagi hadiahnya temen-temen nanti ya di next ya mungkin bakal Didi ini lagi ya untuk with ya oke temen-temen ya jadi kita langsung aja Didi itu mundur 3 2 1 go oke temen-temen ya kalian silahkan claim ya untuk hadiah red card-nya ya disini untuk hadiah red card ya untuk kodenya itu Didi Omi ya 0 1 ya Didi Omi 0 1 ya itu untuk my code temen-temen ya oke jadi kalian langsung bisa claim temen-temen ya kalian langsung bisa claim disini Didi akan bantu ya agar cepet oke temen-temen ya untuk my code Didi Omi 0 1 temen-temen ya sebentar ya kalian bisa langsung claim temen-temen dari Omi token yang sudah Didi review atau overview serta kita jadi juga sudah langsung ya melihat proyeknya gitu temen-temen di website-nya nah karena ini sudah terakhir ya temen-temen ya ini sudah akhir jam ya sudah 1 jam hampir 1 jam Didi ya oke jadi untuk itu kita akan bagi-bagi red card nih ya buat temen-temen semua oke oke temen-temen ya karena ini sudah waktunya kita akhiri sesi ya kalian siapkan aplikasi get ayo kalian temen-temen ya kalian siapkan aplikasi get ayo kalian karena apa karena disini Didi akan bagi-bagi hadiah red card buat kalian claim temen-temen ya buat komunitas YouTube serta komunitas get live kalian ready akun get ayo kalian ya temen-temen ya untuk scan barcode red card oke go 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 ya temen-temen ya oke disini ada selai ya halo Didi halo selai oke temen-temen ya jadi langsung aja nggak usah kelamaan temen-temen nggak usah kelamaan kita akan coba langsung ya bagi-bagi hadiahnya temen-temen nanti ya di next ya mungkin bakal Didi ini lagi ya untuk with ya oke temen-temen ya jadi kita langsung aja Didi itu mundur 3 2 1 go oke temen-temen ya kalian silahkan claim ya untuk hadiah red card-nya ya disini untuk hadiah red card ya untuk kodenya itu Didi Omi ya 01 ya Didi Omi 01 ya itu untuk my code temen-temen ya oke jadi kalian langsung bisa claim temen-temen ya kalian langsung bisa claim disini Didi akan bantu ya agar cepat oke temen-temen ya untuk my code Didi Omi 01 temen-temen ya sebentar ya kalian bisa langsung claim temen-temen ya oke kalian bisa langsung claim temen-temen ya disini untuk my code ya Didi Omi 01 temen-temen ya jadi kalian langsung bisa claim atau kalian bisa langsung scan barcode buat temen-temen di YouTube ya kalau kalian ingin mendapatkan hadiah langsung kalian scan barcode-nya aja temen-temen ya kalian scan barcode-nya temen-temen